Kepolisian Resort Batanghari berhasil membekuk pelaku spesialis pembobol rumah kosong di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Muara Bulian. Dalam aksinya pelaku menjarah isi rumah yang pemiliknya tengah pergi ke Pulau Jawa. Satres Krim Polores Batanghari berhasil membekuk seorang pelaku spesialis pembobol rumah kosong di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Muara Bulian. Aksi pelaku ini dilakukan sendiri tanpa ada rekan lainnya. Dari aksinya tersebut, pelaku berhasil membawa kabur satu kulkas, 10 teralis jendela dan pintu. Kanit Pidum Polores Batanghari Ibtu Gengarmahdi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa adanya penangkapan pelaku atas nama Ade Irpan yang melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara mencongkal rumah yang sedang dalam keadaan kosong. Aksi pelaku ini berhasil diungkap setelah tim Satres Krim melakukan pengintaian atas laporan dari korban. Setelah dilakukan pengembangan, pihak kepolisi yang mendapat jejak pelaku menjual hasil curian ke tengkulak barang rongsokan. Kemudian polisi mendapatkan keterangan bahwa yang menjual tersebut atas nama Ade Irpan yang tinggal di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayu. Dijelaskan Kanit, pihaknya kemudian langsung melakukan pelacakan dan berhasil menangkap pelaku sekaligus barang bukti hasil curian. Selain itu, barang yang dicuri pelaku juga berupa dokumen penting yakni ijazah anak korban dari SD hingga sarjana, akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, atas perbuatannya pelaku diancam dengan hukuman penjara di atas lima tahun. Sekarang tidak ada nama di petang satu, penjualnya di depan, yang dilakukan oleh pesangka, atas nama Ade Irpan. Ade Irpan ini adalah kawalian perusahaan yang kebetulan untuk di sini di Pidini. Dia punya istri di Pidini, dia punya istri di Pidini. Dia punya istri di sini, dia punya istri di sini, dia punya istri di sini. Dia mau salat aksi penjualannya di Kampung Tengah. Kampung Tengah, Kecamatan Pemayuian. Nah, dia melaksanakan aksinya, melakukan perbuatan kejalanannya di rumah yang kebetulan punggung di rumah itu lagi pulang di Jawa. Jadi dia bersama-sama menjadi SMP, menggambar terlebih dahulu rumah dan menjadi sosialan dia. Kataan rumah tinggal, jadi dengan leluasa dia melaksanakan aksinya tersebut. Sampai jumpa.